Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Polisi menempuh langkah digital forensik terhadap ponsel milik FD, korban pembunuhan indekos kawasan kota baru kota Yogyakarta. Kapolresta Yogyakarta, Kombos Pol Aditya Suradharma menjelaskan, beberapa hari yang lalu, gawai milik korban FD sempat aktif. Kemudian polisi melakukan pelacakan dan diketahui gawai milik korban masih berada di sekitar Yogyakarta. Setelah ditelusuri, ponsel itu ternyata dikuasai seorang petugas kebersihan outsourcing di salah satu dinas pemerintahan daerah. Polisi pun langsung menggali keterangan sekaligus menyita ponsel itu untuk didalami. Berdasarkan pengakuan petugas kebersihan, ponsel itu ditemukan di tempat sampah di depan masjid. Dia pun mengambil ponsel itu dan membawanya pulang untuk diperbaiki. Sebagai informasi, sebelumnya Polresta Yogyakarta telah menetapkan seorang pria bernama Harry atas kasus pembunuhan di kamar Indekos di kota baru kota Yogyakarta. Penetapan tersangka dilakukan setelah diperoleh keterangan bahwa Harry mengaku telah membunuh kepada temannya. Selain itu, Harry juga diketahui merupakan orang yang menempat di kamar kos tempat korban ditemukan. Diberitakan sebelumnya, seorang perempuan berinisial FD warga Sleman ditemukan tewas di kamar kos di kawasan kota baru kota Yogyakarta pada Sabtu 24 Februari lalu. Kepolisian menemukan adanya tanda-tanda penganiayaan di tubuh korban, yaitu sayatan di bagian leher, tusukan, dan beberapa luka memar. Berdasarkan hal itu, polisi memastikan bahwa FD merupakan korban pembunuhan. Selain itu, beberapa barang kendaraan dan ponsel milik korban juga hilang. Hingga saat ini, H alias Harry belum diketahui keberadaannya dan masih terus dalam pencarian polisi. Demikian berita terkini terkait ponsel korban pembunuhan kota baru yang sempat aktif beberapa hari yang lalu. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Prisika Wuri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lelok Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.